Intro Polisi akhirnya menangkap satu dari tiga DPO Kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Eki di Jirebon Satu DPO yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan alias Perong Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jeber Kompes Surawan mengatakan Peggy ditangkap di Bandung tadi malam Saat ini tersangka tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jeber Ya benar atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung Kata Surawan saat dihubungi wartawan pada Rabu 22 Mei 2024 Adapun kasus pembunuhan terhadap Vina Cerbon diusut kembali Setelah film Vina sebelum tujuh hari rilis di bioskop Publik mendesak polisi mengusut kembali kasus ini Karena dinilai banyak kejanggalan yang belum terkuat Peggy alias Perong diketahui menjadi DPO kasus Vina Cerbon Bersama Andi dan Dani Sejauh ini Surawan menjelaskan secara rinsi terkait penangkapan itu Sebelumnya Polda Jeber merilis ciri-ciri 3 DPO Kasus pembunuhan Vina dan Rizky atau EKI di Cerbon pada 2016 lalu Ketika orang tersebut buron dan belum ditangkap kepolisian Sejak kasus ini terkuat pada 8 tahun yang lalu Terima kasih telah menonton!